Hai kali ini saya akan membahas komponen-komponen pada size speed dan cara kerjanya disini ada size speed merk LG dan ditempat tertera kapasiti 5000 BTU atau kapasitas setengah pk dengan watt 390 watt dan ampere 1,9 ampere dan AC ini menggunakan Leon R22 langsung kita bahas komponen yang terdapat pada unit indoor disini unit indor nya kita buka yang pertama evaporator berbentuk pipa tembaga yang melingkar-lingkar atau berlekuk-lekuk panjang dan fungsinya menyerap panas dari ruangan yang kemudian didinginkan oleh sistem dari efrigrant yang kedua motor fan blower jadi fungsi motor fan blower itu mensirkulasikan udara di dalam ruangan jadi sirkulasi udara panas yang berhisap blower akan melewati evaporator dan akan didinginkan kemudian disirkulasikan kembali menjadi udara dingin jadi fungsinya sirkulasi udara di dalam ruangan dan yang ketiga motor swing berfungsi untuk penggerak naik turunnya hembusan angin yang dihasilkan dari blower atau arah dari hembusan angin dan yang keempat termis atau termistor atau sensor suhu temperatur fungsinya pengatur suhu pada temperatur ruangan jadi sensor perintah untuk mati hidupnya kompresor atau atau kerja sistem pendingin sesuai suhu yang disetel pada remote dan yang terakhir VGB kontrol jadi fungsi komponen ini sangat penting karena fungsinya pengatur atau pengontrol seluruh sistem kerja dari AC jadi sistem kerja dari AC pengontrolnya dari komponen yang satu ini dan terdapat komponen-komponen kecil lainnya seperti kapasitor, dioda, dan lain-lain di dalam VGB dan kita lanjut ke komponen pada unit outdoor pertama kompresor kompresor bisa dikatakan adalah jantung dari sebuah unit AC karena fungsinya itu memompah atau mensrikulasikan freon atau refrigran ke seluruh sistem pendinginan pada AC dan yang kedua kondensor kalau kondensor itu kebalikan dari evaporator tapi sama-sama penukar kalor atau panas jika kondensor itu menghasilkan panas panas yang dihasilkan itu karena perubahan wujud yang sebelumnya refrigran berbentuk gas menjadi cairan di dalam kondensor dan akumulator fungsinya itu untuk mencegah masuknya refrigran cair ke kompresor dan disini ada pipa kapiler tapi ditutup ya tidak terlihat bentuknya pipa yang berdiameter kecil dan melingkar-lingkar kecil fungsinya menurunkan tekanan refrigran sebelum masuk ke evaporator lower pada outdoor ini untuk mendinginkan kondensor jadi untuk membuang panas dari kondensor ke udara dan yang terakhir kapasitor kapasitor ini untuk start awal dari kompresor dan motor blower mungkin itu saja penjelasan dari saya komponen-komponen yang terdapat pada AC Split semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh